Polres bau-bau mengungkap 19 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curan morg yang selama ini meresahkan. 8 orang pelaku pencurian ditangkap dan telah menjalani masa tahanan di lembaga permasyarakatan. Dari 19 kasus itu sudah ada 16 kasus yang sudah terungkap dan 3 kasus masih dalam penyelidikan dan 23 barang bukti disita. 8 orang pelaku curan morg melakukan aksi bergerak sendiri dengan cara merusak kunci motor korbannya. Selain itu, motor hasil curian dijual dengan harga miring yakni 3 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per unitnya. AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari, Kapolres bau-bau mengatakan pengukapan kasus curan morg sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020 sebanyak 19 kasus. 16 barang bukti beserta tersangkanya sudah dilimpahkan kekejaksaan dan barang bukti sebanyak 7 unit sepeda motor masih dalam pengembangan. Selamat tahun 2019 dan sampai akhir bulan Juni 2020 ini telah mengungkap 19 kasus curan morg. 19 kasus curan morg dimana 16 kasus yang sudah diungkap sudah masuk tahap 2 dan 3 kasus sementara dalam penyelidikan. Dari 19 kasus tersebut ada 23 barang bukti kendaraan bermotor roda 2 yang diamankan dan ada 8 tersangka yang sudah kita amankan.